Jari diri sendiri, disiplin, berjiwa kesatria, sesuatu yang mungkin tidak dilakukan di luar sana, berlutut, membongkok, dan membersihkan lantai untuk orang lain. Ini pentingnya persaudaraan. Sorenji Kempu bukan sekedar tentang teknik bela diri. Sorenji Kempu juga memelihara persatuan dan semangat kerjasama. Ialah Sudo Sin, pendiri Sorenji Kempu yang didirikan pada tahun 1947. Dibangun berdasarkan teknik dan filosofi yang dipelajarinya di Tiongkok. Pelatihan pengembangan diri antara kesatuan tubuh dan jiwa, serta kesatuan kekuatan dan cinta. Pada tanggal 2 Februari tahun 1966, Sorenji Kempu, Indonesia, resmi berdiri dengan diprakarsai oleh tiga pemuda mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Jepang pada saat itu. Dialah Indra Kartasasmita, sebagai pemegang mandat langsung dari Sudo Sin. Sang Pendiri Sorenji Kempu, bersama Utin Syahras dan Kinanjar Kartasasmita. Selamat ulang tahun ke-57 Pertini. Semoga Sorenji Kempu Indonesia semakin jaya dan mampu berkontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia dan bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan bangsa dan negara. Demi tanah air, demi persaudaraan, demi kemanusiaan. Perkemi tetap maju membangun generasi baru. Sorenji Kempu di Indonesia berdiri dengan nama Perkemi, persaudaraan Sorenji Kempu Indonesia. Perkemi, di usianya yang ke-57 tahun, selalu membuatnya resah saat tidur. Selalu membuatnya berpikir. Untuk selalu maju, ya maju. 5 dan 7 maju menuju 58 harus semakin mapan. Dengan anggotanya yang sudah mencapai 200 ribu Kempu di seluruh Indonesia, Perkemi harus selalu berinovasi. Perkemi harus semakin solid. And more, much more than this. I did it my way. Siap Sensei Indra Sensei Agus Ingat Sorinji Kempo itu disesuaikan dengan Budaya Indonesia Siap Sensei Bawalah Sorinji Kempo ini Ke arah yang lebih maju Dan lebih cepat lagi Berlari Siap Sensei Indra Laksanakan Kasih sayang tanpa kekuatan Adalah kelemahan Kekuatan tanpa kasih sayang Adalah kezoliman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!